Halo semuanya, selamat datang di channel gaming gue ini teman-teman Oke, kita kembali lagi teman-teman di konten gameplay mobile Kali ini akhirnya rilis juga eFootball 2022 mobile version teman-teman Asik, jadi kayaknya eFootball di mobile ini gak pake-pake season teman-teman ya Kalau di konsol kemarin udah ada update terbaru untuk season keduanya Udah masuk ke season kedua Sementara eFootball ini kayaknya gak ada season-season Jadi hanya eFootball 2022 teman-teman Oke, jadi sebelumnya eFootball ini baru aja maintenance teman-teman Ini gue rekaman tanggal 3 Juni 2022 Jadi kemarin baru maintenance dan akhirnya sampai sekarang pun server masih suka penuh teman-teman Jadi butuh beberapa kali retry dulu, establish connection untuk masuk ke gamenya Dan inilah dia menu utamanya teman-teman Gue tadi udah sempet buka juga, udah 3 kali kalau gak salah ya Gue setting-setting dulu Dan nantilah gue jelasin banyak di dalam gamenya Jadi let's go, kita masuk aja eFootball 2022 mobile Alright teman-teman, inilah dia menu utama eFootball 2022 mobile Jadi barusan tuh sebelumnya udah gue setting grafik juga teman-teman Dengan settingan high dan 60 fps teman-teman Jadi semoga aja perangkat gue, HP gue ini kuat teman-teman maininnya Alright, jadi inilah dia menu utamanya Uh, kelihatan lebih advance teman-teman ya Kalian bisa ketemu authentic match seperti biasa yang kita ketemu di konsol Dream Team, Game Plan, My Team Contract dan ada lagi objective Teman-teman di sebelah kanan, ini gak ada di konsol nih Atau di versi terbaru ada kali ya, gue belum update Soalnya 40GB-an di konsol Kalau di mobile ini cuma hanya 3GB teman-teman ya Oke, jadi menu utamanya seperti biasa Ada eFootball World, Shop dan juga Extras Ada coin dan GP yang bisa kalian lihat gampang teman-teman di atas Ada coin dan GP Terus di sebelah kanannya ada inbox untuk claim reward dan juga notification Di shopnya ada eFootball coins dan juga points Extrasnya segala macam setting teman-teman Tapi somehow gue rada-rada bingung karena ternyata Walaupun akunnya sama Tapi data gue itu gak terkonek antara yang di mobile Sama yang di konsol teman-teman Jadi progress di konsol kita gak bisa masukin ke sini Progress di mobile gak bisa kita masukin ke konsol teman-teman Jadinya padahal setau gue juga eFootball ini cross platform teman-teman Tapi gak tau ya sistemnya gimana Atau memang ada masalah doang di akun gue Atau masalah di tautan ID economy gue Gue juga kurang ngerti Tapi ini agak mengecewakan juga teman-teman Jadi gue kayak mainin dua dunia sendiri gitu Dua dunia berbeda Jadi ya sudah kita lihat dulu dari shop teman-teman Jadi eFootball points dan coins ya seperti biasa lah Siapa tau disini harganya lebih murah Oh enggak ya 5 ribu juga Oh right kita balik lagi ke menu utama EFootball coins seperti biasa teman-teman Kita udah punya 30 coin Kalau gak salah sisa dari progress gue sebelumnya juga Yang mainin game masih di versi eFootball PES 2021 di mobile Jadi sisanya 30 coin Dan lucunya juga pas gue pengen beli coin tadi supaya buka special player pack Ternyata gak bisa juga padahal saldo google play gue itu ada 40 ribu udah bilang ya teman-teman Dan gue pengen beli coin yang 100 coin 16 ribu ternyata gak bisa juga Gue gak ngerti ini karena masih masalah server Atau masih masalah di gamenya Atau koneksi gamenya ke google play Gue juga kurang ngerti deh teman-teman ya Mungkin makanya nanti mungkin gue coba di lain waktu lagi teman-teman Tapi sayang banget padahal ada event FC Barcelona tuh ada Andres Ada Albert Ferrer dan juga Patrick Louisford Tapi sayang banget Kita gak bisa ngambil mereka Alright jadi sebelumnya kita Gue udah nge-set progress game mobile ini Pertama video Video pertama gue eFootball 2022 mobile Gue bikin best team gue Barcelona Dan ya kita lihat nih progress terakhir gue Alright teman-teman Jadi inilah dia progress game plan gue di versi eFootball PES 2021 Masih kebawah sampai sekarang tuh Itu dia enaknya tuh Jadi masih ya lumayan lah kan Kita baru buka aplikasinya lagi Dan kita udah punya pemain-pemain kayak The Bruyne Ada Bernardo Silva bahkan Haaland teman-teman Bentar Ini ada beberapa pemain di service dan substitute Yang ratingnya di upgrade lagi Bukan di upgrade di update maksudnya diubah Jadi mungkin gue akan sedikit otak-atik game plan dulu teman-teman Nanti gue akan skip video ini Alright Alright teman-teman By the way ini di my team gue nih Ternyata banyak banget legend-legend player yang udah pernah gue kumpulin sebelumnya tuh Agak bisa dipakai lagi kayaknya Alasannya sih kontrak expire Coba kita bisa nggak ya Kita renewal Harusnya sih bisa ya Renew Good Bisa 60 days G-E-E-G Ada Andres Iniesta Alright Jadi gue akan renewal beberapa aja kali ya Coba Frank Beckenbauer Center back lumayan Alright Legend-legend gue bagus banget nih Ada Romario center forward Yaudah boleh deh Romario Alright Romario aman Terus Maradona aja Maradona let's go Good Maradona Terus siapa lagi kah yang harus kita Renewer 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 Renewal Kontrak Sebentar temen-temen Ada Oliver kan Yaudah boleh deh Oliver kan Alright Terus Rumeniga nggak usah kali ya Dia soalnya udah diisi posisinya sama Romario dan Maradona Jadi kita coba gulit Rude gulit Kita ada kota 6 renewal lagi temen-temen Jadi Sebentar Rumeniga Totti nggak usah Karena dia posisinya udah aman Ada siapa lagi ya Kayaknya udah ya temen-temen ya Yang lain-lainnya lebih rendah lagi overall ratingnya Totti juga nggak usah Paul Scholes juga nggak usah Karena udah ada De Bruyne Dan juga Joshua Kimmich Scholes boleh lah Scholes Satu lagi buat di center midfielder kita Alright harusnya gue udah bisa nih update game plan baru gue Let's go Alright temen-temen Jadi inilah dia squad sementara kita Itu dia Berapa legend Akhirnya menuhin squad kita Bagus juga temen-temen Tapi ada beberapa posisi juga Yang Yang satu 90 Kayak Iniesta Sama center forward kita Romario 90 Sementara left back Center back Dan juga right back kita Masuk 70-an Aduh bener-bener temen-temen Ini berapa player yang dikurangin overall ratingnya Temen-temen di update-nya Malah dikurangin sama Konami Tapi sayangnya temen-temen Berapa pemain dari progress game gue sebelumnya itu Nggak kebawa Kayak Gue itu udah punya Mbappe Gue itu udah punya Messi Dan juga Ronaldo Tapi gue nggak ketemu mereka di squad gue Sayang banget Padahal bakalan lebih jago lagi Bakalan lebih hebat lagi squad gue Jadi temen-temen Kita akan melakukan kontrak pemain beberapa Dan juga gue nyari manager baru Supaya Team play style level gue bakalan naik Karena ini kayaknya Managernya masih manager generik Jadi kita akan cari manager Dan juga beberapa player Kayak untuk di posisi center back Right back Dan juga left back Temen-temen Jadi let's go Oke temen-temen Sebelumnya kita akan coba cari manager dulu deh Coba 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 Raknik Masih Masih Milano Alegri Coba kita lihat dulu Luis Enrique Coba Luis Enrique itu Position game 80 dia Coba Coba yang lain Ini nih Generiknya Pep Guardiola 87 dia position game 500 tapi 500 tapi Parah juga ya Gue tuh pengennya itu yang ada Gambar pelatihnya juga gitu loh Yang ada data Foto mereka Foto pelatihnya Dider the champs Dider the champs Southgate Dan lain-lain sebagainya Chavi Ada juga situ temen-temen Coba masih Milano Alegri Dia itu paling tinggi Oh Roll rate Eh Ya Kolektifnya itu di 80 Quick counter Gue itu pengennya main di position game Coba-coba kita lihat yang lain Negelsman Negelsman Berapa position 65 lah Agil lebih parah Raknik 55 Raknik Fernando Santos 80 Sama aja kayak si Enrique Enrique cuma 93 Yaudah deh Kita Enrique aja yuk Kita recruit Let's go Alright temen-temen Kita receive Enrique Alright Jadi gue udah beli manager Duit gue GP gue tinggal 900-an Kita akan coba buka special player list dulu Karena gue ada nominating contract Temen-temen Jadi nominating contract Kali ini adalah Chin Ya Scotties temen-temen Kirain Liga Liga ini Liga Inggris English League Atau Spanish League Ya Tapi suratnya boleh kayak Boleh kayaknya Ada right back Ada tavernier Kok Lumayan nih Nambah Ininan kita nih Oh ada Johart juga Dan lain-lain sebagainya Boleh ada nih yang Tavernier Right back Kita sign aja yuk Let's go Kita sign Oh Dia itu bintang 3 Sementara nominating contract gue Bintang 2 Yah Gak bisa juga temen-temen Sayang banget Jadi yang bintang 2 itu Di bawahnya dia Coba kira-kira Ada gak yang bisa kita tarik Akan juga 70 ke bawah juga Temen-temen Yah Sama aja temen-temen Ya Nominating contract kita gak bisa Terus juga rekrut Pake e-football coins Juga gak bisa Yah temen-temen Sayang banget Jadi kita akan coba Lihat dari standar Player list aja deh Yuk coba kita lihat Oh Sejuta seratus Messi ya Oh Messi Sejuta seratus Temen-temen Hmm Hmm Mikir juga Jadinya gue nih Lumayan nih Kalo udah ada Messi Di squad kita Daripada kita gelontorin duitnya Buat right back Left back Dan juga center back Yang kalo misalnya Beruntung kita bisa dapetin Di lain kesempatan Temen-temen Jadi Mungkin Kuat-kuatin aja kali ya 70 itu mereka ya Kita maksimalin aja Kekuatan mereka ya Iya kali ya Gitu aja deh Biar gue nabung dulu Gue mau dapet Messi Pokoknya temen-temen Jadi Kita akan back Kita gak jadi rekrut permain Temen-temen Let's go Alright temen-temen Ntar Jadi ada objektif gue juga nih Ada rencananya Dia satu Gue baru dapet objektif Apa nih Oh Ngesign manager Temen-temen Jadi Ya sudah Kita udah punya 2 manager Sekarang Jadi gue mau ganti Manager dulu Eh salah Bukan my team Game plan Jadi gue itu Mau ganti manager dulu Kita akan coba Ganti manager Jadi Luis Enrique Orek Jadi 81 Good Inilah dia Squad sementara kita Temen-temen Lumayan kali ya Udah cocok deh Oke temen-temen Tuh ada objektif Objektif lagi Tuh gue selesai Jadi pada video kali ini Kita akan coba Buka dream team Dan juga Authentic team Oke temen-temen Yang pertama Authentic team Yuk kita coba lihat Trail match itu Ada team apa aja Oh sama aja ya Sama aja ya Kayaknya ya Tapi coba kita retage dulu Let's go Kita Barcelona Lawan Corinthians Sama aja Oke ini squad Barcellona Saat ini Ya Kita next aja Coba Oh Oh dia langsung masuk pertandingan Hike Hike 60 fps Kita pake squad kita sendiri Aduh Longleh Keren temen-temen ya Ini gue baru nyadar juga Jadi Untuk pertama kalinya Aduh kita dijebolin lagi Untuk pertama kalinya E-Football itu punya trial match E-Football Mobile punya trial match Kita pake tim asli dunia nyata Dan bermain trial match kayak gini Kayak offline match Exhibition match Untuk pertama kalinya setau gue nih Shoot Ah Ferran Alright Jadi Unreal Engine nya itu Lumayan terasa lah ya sedikit ya Tapi ya itulah kan sama-sama aja The Young Good Goal celebration Itu dia Dia celebrasinya juga ada beberapa pilihan temen-temen Goal celebration Dan juga thanks for the assist Sama aja kayak di konsol temen-temen Kita bisa milih untuk Celebrasi apa Alright Goal bagus temen-temen dari Frankie De Jong Kita akan minin sampai halftime aja Itu dia Frankie De Jong Alright temen-temen Kita akan lanjut lagi Jadi itu sebenarnya Tadi gue udah download file commentary nya juga Englis 500 MB Tapi ya Biar gak sumber Gue gak tabrakan Jadi gue matiin dia temen-temen Gue akan ngomong banyak Ini dia Kalau gak salah terakhir itu Engine nya E-Football Atau Pass Mobile itu Havoc Gue rada kurang pasti juga Aduh Gavi Tapi Kayaknya sekarang ini pake Unreal Engine temen-temen Iya iya Tadi pake Unreal Engine Ini udah pasti banget Di menu awal tadi Kita ketemu logo Unreal Engine 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 Pokoknya itulah Alright Let's go Dani Oh iya iya Diswipe Oke 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 Dani Dia nih Dia yang Aduh Gavi Alright Jadi Kontrol gue temen-temen Iya Virtual Path gue Gue bikin fix Gak Melayang Gak flow temen-temen Jadi memang dia Stay disitu Aduh Dijebolin lagi Sama dia Tadi kita juga gak ketemu Difficult match temen-temen ya Jadi tadi mungkin Kita kurang perhatiin juga Mungkin di menu game plan semua itu diatur Untuk jersey Udah pasti di menu game plan tadi Untuk Difficult match juga disitu mungkin Jadi kita kurang perhatiin aja Alright Ayo Auba Ayo Auba Seenggaknya 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 seri lah Supaya kita bisa tenang Nginggalin match ini Ih Aduh Nah tinggal 40 menit temen-temen Alright ini adalah Last chance Untuk pertandingan kali ini Aduh Auba Ya udah temen-temen Up Kita kalah 1-2 Alright kita akan balik ke menu utama Bisa gak ya Ah gak bisa Kita ikutin dulu temen-temen Orang yaudah deh Kita ikutin aja deh Sampai mana Kalau Duransinya masih cukup temen-temen Gue akan mainin di Dream Team Match juga Alright Let's go Adama 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 Aduh susah ya Nyari Disini ruang Karena di HP sih temen-temen Ya rada-rada Kagok juga temen-temen Gue udah lama banget gak mainin PES Mobile Ini football mobile Ampun Adama Ah Adama penetrasinya Bagus juga Tapi Untuk nyari ruang kebuka itu Rada-rada susah ya Alright Let's go Auba Press Auba High press Aduh Deong Deong Good Adama Please Auba Ferran Ihhh Ferran Switch Oke Press Gavi press Gavi Gavi Alright Auba Good Ya Auba Depan Aduh Bagus Auba Bagus Coba kita ganti pemain Temen-temen Kita akan masukin Pedri Tadi gue udah liat Pedri ya Pedri masuk Pedri Nah Pedri masuk gantiin Gavi aja Terus Dembele masuk gantiin Ferran Ansu juga ada ya Boleh deh ya Ansu kita masukin ya Ansu masuk gantiin Adama Tapi tukeran sama Dembele Good Kita balik lagi temen-temen Ini padahal bolanya Mereka keluar nih Tapi mereka gak ngasih kita ganja pemain ya Iya Ya ampun Kejam banget sih Orek Adama Ferran ini peluang terakhir lu gua gantiin lu nih abis ini Aduh Gagal lagi temen-temen Gagal maning Gagal maning Switch Ini kita binta Ah second player Good Auba Aduh Auba Kenapa sih Ini minta pemain bantuin Yang lain bantuin Yang lain bantuin Woy Gile Ada ruang kosong di tengah Gimana ceritanya Ah Longle bagus Deyong Auba 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 Sss Ampun dah Deyong Deyong Ferran Eh Gavi maksudnya Auba 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 Aduh Bener ngaco loh Bener ngaco Auba kali ini Akurasinya Finishingnya itu parah banget Depan gawang Depan gawang Depan muka persis Gitu Ah Auba 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 Woy Auba Ih Pedri Ampun Eh Shit Ya ampun Ah Usman Dembele Alright Itu temen-temen Suara Suara Stadionnya itu jernih Bagus banget Keren Wey Tadi busi gue Lu Gebok ya Lu bener-bener Lu ya Bener-bener Lu bener-bener Pedri Aduh ampun Susah banget Jadi mungkin Kalau misalnya Menurut gue temen-temen Apalagi untuk HP-HP sejenis gue Samsung Gue itu Samsung A22 Temen-temen Ada lagi sih Versi Samsung Samsung A22 Yang satunya lagi Tapi gue itu versi Di bawahnya Gue versi terendah Nah HP Kalau kalian tahu Spesifikasi HP gue Gue aja mainin Graphic High Langsung buang Langsung buang Ah kalah Kita kalah Ampun Radar-radar Nggak ada temen-temen Ya bukan Nggak ada sih Radar-radar Lemot Gitu temen-temen Jadi mungkin Memang Lebih baik itu Untuk lebih mulus Adalah main di Graphic Medium 60fps Temen-temen Gue tadi nggak ngelit Kalau MVP itu Dapat scene yang Kayak diwancarin juga Atau nggak Tapi ya sudahlah Kita next aja Alright temen-temen Nggak apa-apa Authentic match kita kalah Trial match kita kalah Jadi kita coba Dream Team match Apakah ada event Yang lawan AI Kalau ada Gue bakalan coba Temen-temen Versus AI Nah ini dia Versus AI Bagus Coba kita Yang Versus AI match League Ang aja kali ya Kita coba yang League Ang ya Alright temen-temen Jadi kita akan coba Mungkin satu pertandingan aja Temen-temen ya Biar Karena durasinya Kita udah main Dua kali lagi Pertandingan Let's go Oke Yang ngelawan Breast Tadi mungkin Belum gue jelasin juga Temen-temen ya Jadi kalau Sekarang itu Udah bisa milih Avatar juga Temen-temen Untuk Profil kita Alright Kita pake jersey home aja Nggak ada jersey ketiga Lagi disini Sayang banget Temen-temen Sayang Oke Langsung aja kita next Kita akan coba Legend-legend kita Seperti Beckham Bauer Maradona Andres Romario Dan juga Khan Let's go Alright temen-temen Inilah dia pertandingan Dream team match Pertama kita Di e-football 2022 mobile Jadi seperti biasa Temen-temen Di versi mobile itu Hanya ada E-football stadium Nggak bisa ubah-ubah stadion Alright let's go Kick off Itu adalah salah satu Keremahan E-football Yang Rivalnya itu Bisa temen-temen Ada fiturnya Untuk ganti stadion Di FIFA mobile Itu sayangnya tuh Alright Andres Good Andres Leroy Sane Romario Ya Romario Ampun depan gawang Sama aja kayak Aoba kayak gini Mah Ya ampun Lihat temen-temen Ih padahal dia Volley loh Bener-bener Jadi kayaknya Di dream team match Ini kita bermain 10 menit Temen-temen Nggak 5 menit Nggak tau deh ya 5 menit Tapi 10 menit Soalnya Itu detiknya juga Jalannya cepet juga Orek Dengan itu Keren Romario Terupasinya Bernardo Silva Bernardo Silva Maradona Iya Keren This is Maradona Ladies and gentlemen Diego Maradona Cantik Keren banget Gue main sama legend-legend Jadi dengan kita Masukin Andres Iniesta Di game plan kita Uh Oliver kan Itu mentah Mentah biskan Asik mentah biskan Bahwa progress game kita Di konsol Dan di mobile itu Dua-duanya udah punya Andres Iniesta Maradona Maradona Gue belum edit squad number-nya sih Gue pengen jadiin Maradona nomor 10 Tapi nggak usah ya Kita tunggu Messi aja Karena kalau ada Messi Bayangin temen-temen Messi sama Maradona Main bareng Gila Emang keren Kalau ada legend-legend Kayak gini Let's go Kita jangan sampai kalah Tadi pertandingan pertama Kita kalah Asik banget kayak gini ya Temen-temen ya Ada legend-legend Di konsol kita Belum ada dapet legend Jadi di konsol itu Kita main bareng Versi Tua-nya Andres Iniesta Sementara kita Di versi mobile Kita bermain bareng Versi prime-nya Andres Iniesta Bernardo Silva Sabar-sabar Itu siapa Andres This is Andres Iniesta Gol selebrasinya Kayak gimana Andres Oh gitu doang Asik udah 2-0 Temen-temen Lawan Brash Ya lawan Brash Juga sih ya Keren Terupas kita Mainnya bagus juga Nih kali ini Iya Asik bener Asik Let's go Kita lanjutin lagi Romario ini juga Pernah main di Barcelona Temen-temen Gue seneng banget Gue main sama legend-legend Barcelona kayak gini Andres Iniesta Terus juga Maradona Romario Coba kalau legend-legend Yang lain ada juga ya Shafi Kalau bisa ya Shafi kita punya Ih Andres Iniesta Memang gampang Temen-temen Mungkin Karena ini adalah pertandingan Dream match pertama kita Dream team match pertama kita Temen-temen Jadi masih dikasih Gampang dululah Kita masih dikasih Komputer AI yang gampang dulu Sama si E-Football ini Biar kita bisa nikmatin Kemenangan pertama kita Temen-temen Cantik Antara memang AI nya yang Dibikin amatir Atau Karena kita bermain Bersama Para legenda Temen-temen Legenda Legend Makanya kita bisa Nyampe score segini Sebentar Romario Aduh Salah Salah Maaf Bener salah banget itu Itu manuver yang Gak perlu banget harusnya Andres Aduh Maksudnya tadi ke Bernardo Silva Ayo Bernardo 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 Maradona Ampun Andres Sudah kita main Ngaco-ngaco aja dulu Kita main ngaco-ngaco aja dulu Karena kita juga Babak pertama Masih di bawah 20 menit Udah 3-0 Jadi Supaya kita Nunjukin respect juga Kelawan kita Kita main santai aja Gak usah terlalu Di bawah Tertekan Oh right Joshua Kimmich Romario Itu volley Yang bagus Temen-temen Dari Romario Hal volley Temen-temen ya Coba lihat Padahal posisinya bagus Tapi memang Tendangan Romario aja Kurang pas Harusnya dia bisa Tendang kenceng juga tuh Short corner Ayo sini Ada yang mau dateng gak Gue bagi nih Loh short corner nya Gimana Yaudah nih bagi Andres Yah Tendang kenceng juga Belorin Belorin Ampun deh Jadi kita itu Gue baru inget lagi Jadi kita masih ada Tiga posisi tuh Harus nyari pemain juga Center back Right back Right back Dan juga left back Memang tadi gue gak jadi Karena gue pengen Coba narik Messi Sebenernya Tadi Messi itu Sejuta seratus Duit kita sedikit lagi Sampai sejuta seratus Tadi bahkan Sudah sempet sejuta seratus Kalau gak salah Bayangin aja Kita main sama Messi Ampa Maradona Ampa Andres Gimana gak sabi Kayak gitu Coba Keepernya Oliver Kahn Center back nya Beckenbauer Center forward nya Romario Kalau ada Messi Gue bikin di Right wing temen-temen Orek Kimik Romario Romario masuk Romario Romario Gak Romario Hold Ihhh Romario Ihhh Gue pengen coba Nge chip temen-temen Ini kita kayak main Lawan komputer beginner Kali ya Memang atau Atau memang beginner Kali ya Tadi gue belum sempet-sempet Setting sih Harusah kan itu ada Settingannya tuh Kayak di versi konsol Kita ada settingannya Untuk Bermain melawan Komputer beginner Profesional Atau Kelas-kelas lainnya Ada kemungkinan Tadi gue belum Sempat setting juga Ah Sane Beckenbauer Good Romario Ah Salah Salah Tadi itu belum pas Romario Untuk dapet umpan Lambung Maradona Ihhh Kalau dapet itu Maradona Ngeshoot volley Keren tuh Pasti Orek Jadi untuk sementara Beckenbauer Ber Berkolaborasi Dengan Aduh Romario Ngeshootnya gitu banget Gak asyik banget Ngeshootnya Tidak sementara Beckenbauer Berduet bersama Jerome Boateng Teman-teman Di lini belakang gue Jadi Pertahanan Benteng pertahanan Terakhir kita Gak terakhir sih ya Yang terakhir si Oliver Kahn Tidak Benteng pertahanan Kedua Terakhir Press Beckenbauer Good Legenda Bayern Munich Juga banyaknya Di squad gue Beckenbauer Oliver Kahn Ih Romario Umpan manja Ah Tapi sayang banget Bernardo Silva Good Show respect Show respect Itu udah 4-0 Lawan Breast Show respect Kita merendah aja Teman-teman Soalnya ngelawan Breast juga Full squad ngelawan Breast Bayangin aja Keren Goal ini Alright Kita balik lagi Ke match Kita akan Bermain santai lagi Teman-teman Dan nanti Di awal babak kedua Gue akan coba langsung Aduh Ini joystick Titiknya kecil banget Gue akan langsung Ganti pemain Teman-teman Maradona 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 Aromario Ampun Bernardo Silva Lagi Ada skip 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 Kasian Mereka udah 5-0 Breast Alright Ayo abis babak pertama Biar kita lanjut nih Babak kedua nih Maradona Romario 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 Ampun Ya ampun Bener Romario ya Legenda kita satu ini Dari tadi Akurasinya Depan gawang persis loh Susah banget sih ya Romario Romario Aduh Aduh Jerome Jerome Pauline Jerome Pauline Jangan dikejar Kita akan langsung Mulai babak kedua Tapi dengan Komposisi permainan Yang baru Teman-teman Paul Scholl Gue pengen nyoba Coba ganti Joshua Kimmick Dan juga Ruth Gullit Ruth Gullit Ruth Gullit Ada Ruth Gullit juga ya Tahan dulu deh Kevin De Bruyne Gue pengen coba Kevin De Bruyne Coba taruh kanan RMF di 79 Sudahlah sih Ini aja Bernardo Silva Udah gak jadi Gak jadi Bisa gak sih balikin Gak jadi Gak jadi Nah Terus Kita akan coba Masukin Siapa ya Gak ada lagi ya Udah match aja lah Match Match Masukin match Nah Jaga Bekas Gawang Oliver Kanto Sama-sama dari Jerman mereka Udah kita segitu dulu deh Sebenernya gue juga bingung Mau masukin siapa Ada Ruth Gullit Gullit sih temen-temen Tapi sayang banget Gantiin Maradona Belum puas aja gitu Mainin Maradona All right From Mario nih Kumpan manja tuh Ah berhasil ditangkep si Bizot Keepernya Breast All right Kita akan Kita akan Ambil lagi bolanya Oh gak dapat Beckenbauer Jaga Jangan sampai kebobolan Soalnya biar kita Cleanse it Ihhh Aduh Untung aja dia Tendangannya gak akurat All right Match Iya Gue tau Gue tau Match Kita akan Main bola deket aja Match Match itu Mark Andri Terestegen Temen-temen Match All right Toh Mario De Bruyne Eh De Bruyne Andres Iya Andres Sudah skip aja Skip Andres skip ya Biar kita langsung Selesain aja nih Pertandingan ya Udah 6-0 Nah udah 6-0 Bener All right Ya sudah deh Gue masukin root gulit deh Sama masukin Haaland deh Ih Romario Gitu dong Akurat Senggaknya shoot on target lah Jangan off target Tepang gawang off target Gak ada yang ngejagain Padahal Aduh Bener-bener Romario Ae San Romario Romario Ampun Tidak bentar 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 Biar kita Langsung ganti Coba berarti Root gulit Kita akan masuk Gantiin Maradona Oke Substitusnya cuma 3 Jadi udah habis temen-temen Kuotanya Kita tinggal nunggu Maradona ditarik keluar aja nih All right False call False calls Ih Gak raper dapet Bener Gua masih banyak juga Gak dapet legend Masih banyak legend yang belum gua dapet Maksudnya Jadi ngomongnya kebolak-balik Ih Skolz Masa di Skill sama dia Skolz Skolz Ih Romario Maksudnya Maksudnya apa Romario Ampun Dilangkain sama dia temen-temen All right Let's go Andres Ya terlalu tinggi Andres Oke Ah Rebut bolanya Good Ah Skolz Good Ah Bellerin Good Bernardo Silva Ih Kenapa gua chip ya Tadi maksudnya Aku pengen umpan lambung Malah Tadi itu tombolnya nge-shoot Jadinya Kendangan lambung Sama-sama lambung sih Tapi beda aja Ampun Ayo Sane Kita itu tinggal main 30 menitan lagi lah 25 lah 25 menit lagi Ih Dhani Pareho Lah Dhani Pareho Kok dia Dia main posisi apa Left back Buset Tadi juga Franky Day yang pertama Kalau kalian lihat temen-temen Dia ada di posisi center Center back Ya ampun Masa gua gak punya center back Gua gak punya right back Atau Left back lain kali ya Segitu parahnya banget Ih Hehehe Celeberasi ikoniknya Um Titi tuh Fast walking Fast walk Alright Let's go Kita lanjut Ya tinggal 20 menit lagi lah Untuk kita Resmikan kemenangan pertama kita Alright Romario 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 Ada terlalu passion Terlalu passion Ngejar score lagi Jadi tinggal nyari-nyari Gol cantik aja nih kita Barangkali kan Ada satu kesempatan Gol cantik Aduh Aduh Di press dua orang pemain Gimana gak K.O. Romario Disini yang belum gua ngerti adalah Untuk nge-skill Tonton Mungkin Kayak versi P sebelumnya Kita bisa nge-tap Nge-tap gitu Tap-tap layarnya Berapa kali Untuk nge-skill Tergantung skillnya juga sih Romario Ampun Disini antara Memang nendang susah Tonton ya Antara nendang susah Kayak di versi konsol Kali ya Gitu ya Nendang rada susah Atau Memang Romario-nya aja Yang tendangannya itu Kurang akurat Tapi gak mungkin sih ya Seorang legenda Legenda Brazil Legenda Barcelona Romario Akurasinya tuh Gak bagus Coba ya Romario Aduh Apa gua salah Kontrol apa ya Apa direksi gua Salah apa Tapi udah gua arahin Bagus Kok kegawang Tendangannya dia Susah amat ya Alright Heroisane Romario 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 Ampun Alright Gulit Romario Wuuu Gitu dong Romario Gitu Gitu Dari tadi Gitu Itu yang kita cari Romario Masih kurang Puas juga sih Kurang bagus juga Golnya Romario Romario Coba nge-shoot Dari sini Ihhh Off target Off target Off target Alright Kita lanjut lagi Temen-temen Tinggal 5 menit lagi Waktu normal Iya Iya Ini dia sudah deh Kita main santai lagi Lebih santai lagi Lebih santai lagi Ih Santai aja Langsung dapet bola Dang Shoot aja lah Romario Kita kasih aja Mereka Kesianan Breast 8-0 Kita bantai Mereka Alright Beckenbauer Good Bernardo Silva Ruth Gullit Sane Dapet kah Sane Dapet Ampun Malah bola keluar Tambahkan waktu 3 menit Temen-temen Injury time Ampun Andres 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 Uh Andres Udah Lalu tinggal Arain bola ke depan aja Pertandingan udah selesai Good 8-0 Temen-temen Ngelawan Breast Objektif gue Tadi banyak juga yang selesai Alright Andres Oh dia man of the match Andres Dia ada goal Ada assist juga Itu yang bikin dia jadi Man of the match Kali ini Temen-temen Keren Oh iya Gak ada scene Yang kayak diwawancara gitu Temen-temen Untuk man of the match Alright Kita balik ke menu utama Let's go Eh Gimana highlight aja kali ya Yaudah highlight aja Yuk kita lihat yuk Alright temen-temen Inilah dia pertandingan Dream team match Pertama kita Inilah dia pertandingan Pertandingan dream team match Pertama kita Di e-football 2022 Versi mobile Temen-temen Progress game gue Gue bilang asik lah temen-temen ya Karena gue masih ada Berapa legend Yang udah gue punya Sebelumnya Di e-football PES 2021 Yang di connect lagi Yang masuk lagi ke squad gue Di e-football 2022 Gue suka itu Tapi sayangnya ada beberapa pemain Kayak Ronaldo dan Messi Yang gak ikut juga temen-temen Sayang banget Antara sayang Atau memang Konami ini licik temen-temen ya Atau mungkin karena memang Datanya aja gak ketarik kali ya Dari Sevan Yang lama Gak tau juga lah temen-temen ya Banyak faktor Banyak faktor juga yang bikin Kontrak kita kali ini Kurang memuaskan Kita gak rekrut pemain apapun Karena gue gak bisa beli E-football coinsnya juga Padahal gue punya saldo Google Play temen-temen Tapi gak bisa juga Sayang banget gak dipake Saldo Google Play itu Dari survey gratis Yang gue dapet Pokoknya masih banyak banget lah Hal-hal yang masih Sayang banget Gak bisa kita lakukan kali ini Yang gak bisa kita temukan Dan gak bisa kita dapatkan Jadi mungkin di video-video berikutnya Akan kita dapatkan temen-temen Karena gue rencana Kan gue punya Upload itu E-football Setiap Kontennya per minggu itu E-football Dua kali video temen-temen Jadi Rencana gue Satu adalah Kita bermain di Versi konsol Dan satu lagi di versi mobile Temen-temen Jadi ganti-gantian Karena kita jadinya Punya dua dunia sendiri Punya dua Progres Yang berbeda temen-temen Makanya itu sayang banget Jadi ya sudah Kita nikmatin aja Atau enggak Nanti gue mau coba Cari cara juga Gimana caranya Supaya Dua progres ini Menyatu temen-temen Supaya kita bisa dapet E-football coins Yang ada di Progress game Gue di konsol Dan juga Semoga Pemain-pemain yang kita Dapatkan di versi mobile ini Bisa kita pake juga Di versi konsol Nanti aja Gue akan coba belajar terus E-football 2022 ini Alright temen-temen Sekian gameplay E-football 2022 Versi mobile ini Game nya asik Game nya memuaskan Ya inilah E-football Temen-temen Versi mobile Tapi musuh Masih Musuh lagi Masih butuh Banyak pengembangan Dan juga Perbaikan-perbaikan lagi Supaya game nya Makin ciamik Makin bagus temen-temen Dan Ya temen-temen Inilah dia E-football 2022 Versi mobile Untuk versi konsolnya Udah ada update terbaru juga Temen-temen Untuk season kedua Mungkin nanti di next video Di kesempatan berikutnya Gue akan bikin gameplay nya lagi Temen-temen Jadi Ya inilah dia Temen-temen Akhir dari gameplay kali ini Untuk gameplay berikutnya Gue masih bermain di versi konsol Dan juga mobile E-m Jangan lupa kalian Untuk nonton video gue Yang udah di channel gue sebelumnya Dan akan gue buat setelah video ini Dan Ya temen-temen Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya See ya